Halo teman-teman, balik lagi di channel Borneo Gaming. Jadi di video kali ini saya akan bahas lagi trik hemat mendapatkan skin attack on titan. Jadi saya sudah update untuk tabel draw hematnya yang dimana kalau kita lihat di poster ini, kita bisa mendapatkan 4 token secara gratis. Dan disini saya juga sudah mendapatkan informasi bahwa event tokennya akan hadir 2 ronde atau 2 fase guys. Dan disini saya mau klarifikasi sedikit bahwa 10 kali draw itu harganya 450 diamond selama event ternyata guys ya. Terus untuk yang 1 kali draw itu harganya 50 diamond, tetapi di diskon setiap harinya sebesar 50% menjadi 25 diamond untuk 1 kali setiap hari. Jadi draw pertama kali 25 diamond dan draw yang kedua kali dan seterusnya 50 diamond. Dan untuk yang gacha harian, diskonnya itu di reset secara harian juga. Jadi besoknya kalian akan mendapatkan 50% lagi untuk pertama kali. Terus ada kemungkinan kecil juga kalian bisa mendapatkan skin attack on titan hanya dari gacha guys. Tapi kalau kita kurang hoki, kita harus tukar 1200 crash untuk 1 skin attack on titan. Jadi disini untuk mendapatkan 1200 crash, kita harus gacha 120 hingga 130 kali. Jadi disini saya sudah buatkan tabel hematnya buat kalian. Jadi di tabel ini saya sudah masukin 4 token gratisnya. Dan disini untuk event tokennya, saya prediksi kita bisa mendapatkan 29 token. Karena sesuai event jck, kita juga mendapatkan 29 token 1 ronde guys. Jadi di tanggal 31 Januari hingga 2 Februari, kalian gacha harian saja 1x1 hari. Terus di tanggal 3 Februari akan hadir event token ronde pertama. Pastikan kalian top up dan kalian gacha yang 10x langsung guys. Setelah itu kalian bisa gacha semua 29 tokennya. Selanjutnya di tanggal 4 Februari hingga 16 Februari, kalian tinggal gacha 1x1 hari lagi. Nah di tanggal 17 Februari akan hadir event token ronde kedua. Jadi di ronde kedua ini pastikan kalian gacha 11x ya, bukan 10x lagi. Habis itu kalian gacha semua 29 tokennya guys. Selanjutnya di tanggal 18 Februari hingga 28 Februari, kalian gacha 1x1 hari lagi. Terus di tanggal 29 Februari, kalian tinggal gacha sampai mencukupkan 1200 kris guys. Nah kalau sesuai tabel, di tanggal 29 kalian gacha 10x lagi, sudah 120x gacha. Dan disini total diamondnya dikeluarkan sedikit lebih murah dari video saya sebelumnya. Cuma 2050 diamond. Jadi tabel ini sudah fix ya, kecuali nanti ada perubahan untuk jumlah tokennya. Bakalan saya akan update lagi teman-teman. Jadi sebenarnya 2000an diamond itu cuma 200an ribu kalau beli weekly diamond pass di website atau di store saya. Jadi dengan beli 10x weekly diamond pass, kalian bisa mengumpulkan 2200 diamond dalam 70 hari. Jadi kalian sebenarnya sudah harus beli weekly diamond pass dari jauh-jauh hari sebelum event besar keluar guys. Karena beli weekly diamond pass itu keuntungannya banyak sekali kalau menurut saya. Selain kita bisa farming diamond, kita juga bisa farming kristal of aurora. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk penjelasan video saya kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like-nya juga, share-nya juga, dan subscribe-nya juga. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.